Koleksi satwa di Bandung Zoological Garden atau Bazoga kini bertambah setelah lahirnya sepasang kura-kura ceper minggu siang. Lahir di tengah pandemi, kura-kura tersebut dalam kondisi sehat. Populasi kura-kura ceper masuk dalam status hampir punah. Kini populasinya sekitar 10.000 ekor di seluruh dunia. Kura-kura ceper atau nama latinnya Sistemis Dian Tata menjadi salah satu koleksi satwa yang ada di Bandung Zoological Garden atau Bazoga. Pada minggu siang, sepasang kura-kura ceper pun lahir dan menambah koleksi Bandung Zoological Garden. Kura-kura jenis ini termasuk dalam status hewan hampir punah karena saat ini di seluruh dunia populasinya sekitar 10.000 ekor. Tidak seperti penyu yang bisa melahirkan puluhan hingga ratusan telur, jenis kura-kura ceper hanya bertelur 2 sampai 4 ekor saja. Sementara kura-kura koleksi Bandung Zoological Garden hanya bertelur 3 dan hanya berhasil menetas hanya 2 saja. Belum ada yang melakukan penelitian yang setil beberapa individu yang ada di alam. Tapi memang kura-kura ini memang belum dilindungi oleh Kompetitori Republik Indonesia. Dan mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri kalau misalnya main di pasar ikan atau di pasar satwa gitu, Biasanya masih ada yang jual. Dan memang ada yang menjualnya untuk kegaraan, tapi nggak jarang juga ada yang untuk dipokonsumsi. Kura-kura ceper ini banyak ditemukan di daerah Asia Selatan, dari India sampai Filipina. Dan di Indonesia terdapat empat puluh Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Namun hingga saat ini, jenis kura-kura ceper belum masuk dalam hewan yang dilindungi dan masih menjadi komoditas atau santapan di beberapa daerah. Dengan adanya koleksi baru satwa di Batzoga ini, diharapkan bisa menarik minat para pengunjung untuk mengenalkan jenis hewan kepada anak-anaknya serta bisa mengajak mereka untuk lebih menyayangi satwa agar tidak punah. Tony Oktora, Bandung